Hasilnya gimana, Rani? Saya positif, Mbak. Saya hamil. Nah, ini Abi. Abi janji setelah kamu lahir nanti, Abi akan menjaga kamu seperti yang diperintahkan oleh Allah. Saya suka merasa di perut saya ada yang mengganjel, dok. Dan itu rasanya sakit. Saya sarankan agar kandungan ibu dibatalkan dulu. Miumnya kita angkat. Setelah beberapa bulan, ibu baru boleh hamil lagi. Padih, biar mohon, Padih. Padih, tunggu. Padih, biar mohon. Dibiharkan aku sama Pak Adih. Baru biar, dia telah membangkanku dengan ibu. Astagfirullahaladzim, itu kaki kamu berdarah. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Mas Fahmi di mana, ya? Mbak Halima? Mbak cari apa? Mbak, boleh lihat Mas Fahmi nggak? Barangkali, Mas Fahmi ada di pesantren. Soalnya Pak Kiai sama Bu Kiai ada di sana, Mbak. Yaudah, yaudah saya ke sana, ya. Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ranun! Aduh, Ranun. Kenapa sih kamu nekat? Saya kan lagi jari Mas Fahmi. Nggak usah, Mbak. Mas Fahmi nggak perlu tahu gimana kondisi saya. Ranun, kamu jangan keras kepala. Ini bisa membahayakan kamu. Itu akan jauh lebih baik, Mbak. Daripada saya mengecewakan semua orang yang ada di rumah ini. Ya ampun, Ranun. Semua orang juga bisa ngerti kok. Tapi saya nggak bisa menghadapi ini semua, Mbak. Saya kan udah berapa kali bilang sama Mbak. Saya memikirkan kondisi Abi, Mbak. Kalau emang Mbak Halimbang mau nemenin saya, biar saya pergi sendiri aja. Duh. Maaf ya, Ranun. Tapi kali ini saya... Ya Allah. Astagfirullahaladzim. Ranun! Ini rumah kok sepi banget sih. Bada kemana ya orang-orang? Kawat, kawat, kawat. Ini nggak boleh dibiarin. Ranun bisa bahaya kalau dia dibiarin pergi sama Mbak Halimah. Nggak bisa. Ranun, tunggu, Ranun! Ranun! Kemana mereka? Aku nggak ada. Ranun! Ranun, tunggu, Ranun! Ini udah bener-bener mencurigakan. Udah dua kali ini mereka selalu pergi berdua. Pasti ada yang mereka sembunyikan dari saya. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, pendarahan kamu jadi banyak gini. Papa, tolong lebih cepat lagi, Pak. Iya, Mbak. Tapi kita mau kemana, Mbak? Astagfirullahaladzim. Sampai lupa. Eh, 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 ke rumah sakit, Pak. Nggak, Mbak. Saya nggak mau ke rumah sakit. Kita ke pengobatan alternatif aja, Pak. Pak, tolong ke pengobatan alternatif di jalan sawah giri nomor 70. Aduh, dalam keadaan seperti ini lebih baik ke rumah sakit. Tapi pengobatan alternatif juga bisa ngebantu saya, Mbak. Astagfirullahaladzim. Ini bahaya. Tidak, nggak, saya nggak mau, Mbak. Saya mau tetap ke pengobatan alternatif. Pak, cepat, Pak. Jadi, kita ke pengobatan alternatif saja, Mbak. Kurang masa kecepat? Baik, Mbak. Ya Allah, saya mohon segala perlindunganmu, Ya Allah. Selamatkanlah ranun yang baiknya. Saya mohon, saya mohon, Ya Allah. Apa ini? Kayak darah. Ya, ini nggak salah lagi. Baunya anyir banget. Ini pasti bener-bener darah. Tapi darah siapa, ya? Astaga. Jangan-jangan. Astagfirullahaladzim. Jijak darahnya cuma sampai sini saja. Apa dugaan saya itu benar, ya? Sepik, nggak ada orang. Nggak ada percak darah di sini. Berarti tata sendarah itu nggak berasal dari tempat ini. Astagfirullahaladzim. Jadi, saya kena guguran, dok. Dan saya harus dikurep. Iya, Bu. Karena janin yang ada dalam rahim ibu sudah tidak bisa dipertahankan lagi. Tapi saya nggak mau, dokter. Saya nggak mau. Saya harus tetap hamil, dokter. Karena kehamilan ini adalah salah satu cara untuk menyembuhkan mertua saya, dokter. Saya mau. Saya mengerti perasaan ibu. Tapi janin yang ada dalam rahim itu sudah berada-ada gugur. Tandanya adalah perdarahan yang dialami oleh ibu ini. Ini bukan yang terbaik. Habis itu kan, biung kamu bisa diangkat. Terus kamu bisa punya anak lagi. Insya Allah. Alhamdulillah. Kalau begitu, saya telepon Mas Fahmi dulu ya. Ngabarin. Jangan, Mas. Saya mohon. Jangan kasih tahu Mas Fahmi. Jangan, Mas Fahmi. Apakah ku masih bisa terus melangkahkan serpihan hidupku. Dan ku bangun di atas satu cinta. Subhanallah. Subhanallah aku mencintainya. Subhanallah aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat. Selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Subhanallah aku mencintainya. Subhanallah aku menyayanginya. Dari ufuk timur hingga ke barat. Selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Selalu di hatiku. Dari mana ya asal darah itu? Masa sama sekali gak ada sumbernya sih? Atau jangan-jangan dari kamarnya Mbak Lima? Ya, pasti dari kamarnya Mbak Lima. Dia pasti sengaja ingin mencelakakan Ranun dengan menggugurkan kandungannya Ranun. Makanya sekarang dia membawa Ranun pergi untuk menutup-nutupinya. Ya, pasti itu. Saya harus segera cek ke sana. Ya. Kalau sampai saya menemukan bukti di kamarnya Halimah. Habis sudah riwayat kamu di rumah ini Halimah. Dan saya mempunyai peluang untuk membantikan kamu sebagai istri masalah. Hei Belang. Kamu kalau gak disuruh keluar bahwa jangan keluar. Akhirnya kayak gini nih. Berantem lulu di luar sama kucing liar. Rasain kakimu darah. Kur. Ntar, kalau macam-macam, kandangin kamu. Ah, berarti darah itu bukan ada apa-apa. Kamu tuh mestinya minta izin dulu sama Mas Fahmi. Sebelum mengambil keputusan. Mas Fahmi itu kan suami kamu. Saya gak mau Mbak. Kalau Mas Fahmi tahu. Semua orang rumah pasti tahu. Termaksud ambil. Dan saya gak mau kalau sampai habis kenapa-napa. Iya, tapi kan lama-lama Mbak juga akan tahu. Kan ketahuan kalau kamu gak hamil. Saya akan tetap pura-pura hamil. Gak sampai saya hamil lagi. Astaghfirullahaladzim. Tapi kan itu butuh waktu. Paling sekitar satu atau puluh bulan. Saya juga pasti hamil lagi, Mbak. Gimana, dok? Setelah Myom saya diangkat, berapa lama saya akan bisa hamil lagi? Maaf, Ibu. Ibu tidak bisa hamil lagi. Tapi dokter bilang sama saya kalau saya setelah operasi Myom. Saya akan hamil lagi kan, dok? Itu kalau Myomnya jinak. Tapi dari hasil lab yang baru saja saya terima. Myom yang ada dalam rahim ibu adalah jenis yang ganas. Dan sudah menyebar ke sebagian besar rahim ibu. Mium kan, dokter? Iya, Bu. Astaghfirullahaladzim. Jadi harus gimana, dok? Rahim ibu Ranun harus segera diangkat. Kalau tidak, itu akan sangat membahayakan jiwa ibu. Enggak, dokter. Saya gak mau. Ya Allah, saya gak mau, dokter. Saya gak mau. Saya mau tetap punya anak, dokter. Bahagian, saya gak mau, Mbak. Ya Allah. Lu ini apa? Ini aplikasi kredit rumah dan mobil yang harus bawa tanda tangan nih. Tapi kan saya gak pernah bilang kalau saya setuju untuk mengambil kredit ini. Tapi Pak Ringo sudah memesan rumah dan mobil itu. Dan beliau bilang kalau Bapak yang akan melunasinya. Udah, tanda tangan ini saja, Pak. Enggak, enggak. Saya enggak mau tanda tangan ini. Tapi Pak, kata Pak Ringo. Ya itu kata Pak Ringo. Mas, saya enggak sanggup bayar, Mas. Jadi percuma saya tanda tangan. Nanti yang ada Mas malah ruki loh. Ya itu? DP-nya gak besar kok. Dan ini juga bisa dikredit selama 20 tahun. Dan saya rasa Bapak mampu kok. Udah lho, Pak. Tanda tangan saja. Wah kok Anda jadi malah maksa saya sih? Emangnya Anda tahu saya punya orang berapa? Hah? Anda tahu enggak? Enggak tahu kan? Ya sudah. Saya enggak mau tanda tangan. Nanti saya dosa lagi kalau saya enggak bisa berhutang. Ya Allah. Ya Allah. Kenapa kau berikan cobaan yang sangat berat ini? Ya Allah. Emang enggak sanggup menghadapi ini semua. Emang enggak sanggup. Astaghfirullahaladzim. Ya Allah, Ranun. Percaya sama saya, Ranun. Pasti dibalik semua ini. Ada hikmahnya. Tapi saya enggak mau mbak kalau rahim saya diangkat. Saya membahagiakan Mas Wahmi, Umi, Abi, dan semua orang yang mengharapkan saya punya anak. Saya mengerti, Ranun. Tapi kalau rahim kamu tidak diangkat, itu akan membahayakan kamu, Ranun. Saya enggak peduli mbak. Saya akan tetap mempertahankan ini. Sampai saya punya anak. Tapi kalau Mas Fahmi tahu, dia pasti juga akan melarang kamu. Dan Abi juga pasti menerti kok. Yang penting kamu selamat. Saya percaya itu. Tapi saya enggak mau terjadi apapun. Terus, apa yang ingin kamu lakukan? Saya akan tetap pura-pura hamil sampai saya hamil lagi. Terus, bagaimana dengan miyum kamu? Saya yakin, mbak. Allah pasti akan memberikan rahmatnya pada saya. Saya mohon, mbak. Mbak, jangan pernah kasih tahu masalah ini. Insya Allah. Tapi kalau itu memang baik untuk kamu. Ini juga akan membawa kebaikan buat saya, mbak. Coba mbak Limah bayangin. Seorang wanita tanpa rahit. Seorang istri yang enggak bisa memberi anak sepuntuk suaminya. Istri itu akan merasa terhina seumur hidup, mbak. Saya yakin, mas Fahmi dan keluarganya pasti tidak akan menghina kamu. Mereka justru akan kecewa kalau kamu bohong. Karena seburuk-buruknya kebenaran akan lebih baik dan lebih mulia kalau kamu berterusaha. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Maaf. Maaf. Mas Fahmi. Mbak Kiai. Kebetulan saja mas sudah pulang. Baru saja saya mau telpon mas. Ada apa, Bia? Itu mas. Ranun. Ranun sama Mbak Halima. Mereka... Kenapa mereka? Saya juga nggak tahu kejadian persisnya gimana, mas. Tapi yang saya lihat, kalau Ranun dan Mbak Halima itu bertengkar hebat. Ranun mereka... Mereka... Bia... Kamu kalau bicara yang jelas. Mbak Halima memaksa Ranun untuk naik taksi, mas. Padahal saya juga udah berusaha untuk mengejar taksi itu. Tapi nggak berhasil. Dan saya takut... Kalau sampai Ranun diapapain sama Mbak Halima, mas. Nggak mungkin itu. Bia... Itu tidak mungkin. Karena saya tahu Mbak Halima itu seperti apa. Dia itu baik. Tidak mungkin dia kasar kepada orang lain. Mas Fahmi itu bagaimana sih? Kan Mas Fahmi sendiri yang minta sama saya agar saya menyelidiki ada apa antara Mbak Halima dan Ranun. Tapi gila kan saya kasih laporan sama Mas Fahmi, eh Mas Fahminya malah begitu. Karena saya tahu, apa yang kamu katakan itu tidak benar. Ya udah. Kalau memang Mas Fahmi nggak percaya sama omongan saya, Lebih baik Mas Fahmi sekarang telepon mereka dan Mas Fahmi cek sebenarnya ada apa di sana. Dan saya yakin pasti sudah terjadi sesuatu sama mereka, Mas. Saya pasti akan mengomong bahasa Mas Fahmi. Tapi saya butuh waktu untuk menenangkan diri saya dan juga pikiran saya. Tapi jangan lama-lama ya. Kan kata dokter rahim kamu itu harus segera diangkat. Kalau tidak akan sangat bahaya. Iya, Mbak. Tapi Mbak harus janji dulu sama saya. Kalau Mbak nggak akan pernah cerita sama Mas Fahmi. Baiklah. Mas Fahmi, Mbak. Angkatlah Ranun. Saya takut kalau Mas Fahmi curiga. Dia justru akan semakin curiga kalau kamu tidak angkat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ranun. Kamu lagi di mana? Saya... Saya lagi di pasar, Mas. Ke pasar? Siang-siang seperti ini? Kamu lagi apa di sana? Saya lagi... Lagi mau beli makanan buat buka puasa. Ya, saya bersiakan kamu bisa bilang ke saya. Nanti saya antar kamu ke sana. Mas Fahmi kan lagi ada urusan. Saya kesini juga dianterin sama Mbak Halimah kok. Mas Fahmi nggak marah kan? Enggak. Saya nggak marah. Tapi kamu harus hati-hati ya. Jangan sakit dan capek. Iya, Mas. Salam. Waalaikumsalam. Kenapa kamu nggak terus terang kalau kita di rumah sakit? Saya belum siap nggak untuk bilang itu sama Mas Fahmi. Kenapa? Tadi kan saya udah bilang sama Mbak Halimah. Kalau saya lagi cari waktu yang tempat untuk bilang sama Mas Fahmi. Karena saya sekarang juga masih butuh waktu, Mbak. Dan saya harap Mbak Halimah bisa ngerti ya. Ya Allah. Ampuni saya. Ya Allah. Karena saya sudah berbohong lagi kepada suami saya. Ini Mas Fahmi, Mbak. Inilah saatnya kamu berterus terang. Subhanallah, aku mencintainya. Mereka berdua lagi dipasang. Saya tahu. Aku mau beli makanan untuk berbuka. Terus Mas Fahmi percaya? Saya percaya kepada kedua istri saya. Loh, Mas Fahmi mau ke mana Mas? Saya mau ke pesantren lagi. Ada kerjaan di sana. Assalamualaikum. Ini kesempatan saya untuk bisa mendekati Mas Fahmi. Karena sekarang istrinya dua-duanya nggak ada di rumah. Mas Fahmi. Mas Fahmi. Tunggu Mas. Mas. Itu semua memang terserah sama Mas Fahmi. Tapi yang pasti, kalau saya menjadi istri Mas Fahmi, pasti saya tidak akan menjadi istri yang nuraka, Mas. Karena saya akan menjadi istri yang baik dan patuh sama suami saya sendiri. Dan saya juga akan nurut sama suami saya apabila saya mau pergi dan tidak dikasih izin sama suami saya. Dan bagi saya, kalau Mas Fahmi itu adalah sosok suami yang sangat sempurna. Bukankah istri seperti saya itu yang Mas Fahmi idam-idamkan? Rubia. Saya sangat bersyukur dengan segala apa yang saya punya saat ini. Maksud Mas Fahmi? Mempunyai dua istri yang soleha adalah anuger dari Allah SWT. Dan menurut saya, sampai saat ini mereka berdua sudah sangat membuat saya bahagia. Selamat. Tapi Mas... Gagal lagi, gagal lagi. Selalu seperti ini. Ada Mas Fahmi, Mbak. Inilah saatnya kamu berterus terang. Tapi Mbak... Baiklah. Semua akan selesai dengan baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, makanannya mana? Katanya tadi kalian beli makanan buat Buka Plaza. Ternyata tempatnya masih tutup, Mas. Memangnya kamu tetap nyari apa? Rujak cingor. Rujak cingor. Tuh, men ngomongkan itu. Oh, saya tahu. Pasti kamu lagi ngidam ya? Sayang. Sayang. Kasian kamu gak dapatan yang kamu inginkan. Tidak. 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 Kamu kenapa? Saya mau ngomong, Mas. Ada masalah apa? Jangan di sini ya, Mas. Saya tunggu di kamar. Tidak. 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 Ada masalah apa ya, Mbak? Sebaiknya, Mas Tanya sendiri sama Rami. kamu mau mempermainkan saya ya katanya kamu bisa memenuhi syarat-syarat dari saya sekarang kenapa kamu tidak mau menandatangani surat-surat itu kenapa kamu mau ingkar dari saya ya enggak, enggak pak, bukan bukannya begitu pak saya bukannya mau ikar janji tapi pak harga rumah dan mobilnya itu terlalu mahal buat saya pak saya tidak menyuruh kamu mengambil secara cash tapi membeli secara kredit supaya kamu rajin mencari uang dan lagi pula kamu itu calon suami dari Aisah, anak saya sebagai seorang suami kamu itu harus bertanggung jawab lahir maupun batin ngerti kamu? saya mengerti pak tapi, tapi saya sudah, sudah, sudah jangan banyak alasan kamu jawab pertanyaan saya kamu masih mau gak menikah dengan alas saya jawab! cukup pak sudah jangan teruskan lagi Aisyah mohon sekarang bapak tolong lepaskan tangan bapak dari mas Malik jangan paksa dia pak tapi Aisyah pak Aisyah mohon Aisyah gak pengen bapak melakukan ini semua kalaupun mas Malik mampu menyanggupi semua permintaan bapak Aisyah gak akan mau pak buat apa kalau mas Malik mau tapi terpaksa Aisyah gak mau itu baik bapak akan turut di permintaan kamu bapak tidak akan memaksa dia lagi kalau memang itu permintaan kamu bapak akan carikan jodoh kamu yang lebih baik lagi yang lebih mampu dan bisa memenuhi permintaan bapak ya Allah saya harus mulai dari mana apa mas Fahmi gak akan kecewa apa Abi gak akan semakin parah sakitnya Astagfirullahaladzim kamu jangan stres begitu dong kasihan sama cowok lainnya tuh hati ikutan stres sekarang kamu bisa bilang ke saya ada masalah apa mas Fahmi saya mau bilang tapi mas Fahmi gak akan marah kan kenapa saya harus marah karena yang mau saya omongin sama mas Fahmi soal kamu minta sesuatu udah gak apa-apa bilang aja Insya Allah kalau memang saya mampu akan saya berikan apalagi yang berhubungan dengan corong baik kita untuk kebaikan dia apapun akan saya lakukan dan akan saya korbankan termasuk nyawa saya ya Allah saya gak sanggup ya Allah menurut kamu sakit ya mas menurut saya sakit ya udah kita ke dokter sekarang sekalian cek kandungan kamu ya gak usah mas gak usah gak usah ke dokter mas biar saya istirahat aja mungkin saya ke CPN karena tadi saya abis pergi mas itu justru harus ke dokter supaya sakitnya jangan merempit ke tempat lain enggak mas bener saya gak apa-apa lebih baik saya istirahat aja nanti sakitnya juga pasti ilang mas ya udah tapi nanti kalau badan kamu sudah enakan kita ke dokter ya ya mas kamu harus menjaga anak kita karena dia adalah harapkan kita semua dan kehadiran dia Insya Allah akan bisa membuat Abi dan Umi makin bahagia sayang kamu jangan bandel ya Umi lagi sakit Rano saya harus pergi dulu sebentar ada urusan tapi saya akan pulang segera Assalamualaikum Ya Allah Ya Allah saya gak sanggup Ya Allah tolong beri petunjukmu untuk kamu Ya Allah Astagfirullahaladzim Abi 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 Itu Mas Fahmi sudah keluar dari kamar Ranun Apa artinya Ranun sudah bicara? Mbak Halima Kayaknya Mbak Halima itu gelisah banget ya Pasti ada yang Mbak tunggu ya Apa Mbak? Enggak Saya gak nunggu siapa-siapa kok Udah deh Mbak Mbak itu gak usah soh nutup-nutupin lagi sama saya Saya tahu Mbak Halima itu pasti punya misi tertentu kan sama Ranun Misi? Iya Dan misi Mbak itu sudah berhasil karena Mbak sudah membuat Ranun menjadi pengikut Mbak Iya kan? Rubi ya Saya sama sekali gak ngerti maksud kamu Dengar ya Mbak Ranun itu saudara saya Dan dia itu Kalau ada apa-apa selalu sama saya Tapi kenapa ya? Belakangan ini dia itu selalu memilih pergi sama Mbak Halima dan bukan pergi sama saya Ini semua pasti dikarenakan Mbak Halima itu sudah membuat Ranun menjadi pengikutmu Iya kan? Astagfirullahaladzim Saya tidak pernah mempengaruhi Ranun Lantas Apa yang membuat Mbak Halima itu jadi pergi sama Ranun? Ya Allah Sepertinya Rubi ya sudah curiga Duh bagaimana ini? Kenapa? Mbak Halima pasti gak bisa jawab pertanyaan saya kan? Hah Berarti itu emang udah kebukti kalau Mbak Halima itu punya niat jelek sama Ranun Enggak Rubi ya Kamu jangan curiga sama saya Ya udah Kalau gitu sekarang Mbak kasih tahu apa yang Mbak lakukan sama Ranun Maaf Rubi ya Saya permisi dulu ya Mbak Halima Mbak Halima Saya ini belum selesai ngomong Mbak Saya harus bicara sama Ranun Assalamualaikum Ranun Ini saya Halima Waalaikumsalam Masuk Mbak Mau ngapain lagi ya Si Halima itu mau ke kamara Ranun Ini benar-benar mencurigakan Saya harus mergokin mereka berdua Bih ya Kamu lagi gak ngapa-ngapain kan? Emangnya ada apa ya Umi? Bantuin Umi yuk Umi lagi nyiapin makanan buat buka puasa Kebetulan Umi masak banyak Karena Umi pengen kasih para santri di pesantren Emangnya Mbak Wiji-nya kemana Umi? Bi Wiji ada, bantuin Umi juga Cuma Umi butuh orang lagi buat nolongin Umi Aduh Gimana nih? Saya kan mau menyelidiki ada apa Sama Mbak Halima dan Ranun Iya Mbak Saya tahu Cuma saya gak sanggup Apalagi Mas Fahmi Pengen cepat-cepat punya anak Ranun Sepandai-pandainya kamu menyimpan bangkai Pasti akan tercium juga Tapi hati saya gak sanggup Untuk bonggungin semua ini ke Mas Fahmi Berbohong itu dosa Sekali lagi saya katakan Ranun Lebih baik kamu berterus terang Karena itulah yang terbaik Mbak Aisyah Tunggu Pak Mbak Aisyah Tolong Halo yang berdua Dengarkan saya dulu Saya kan gak bilang kalau saya gak mau Mas Malik Aku cuma gak mau kalau Mas merasa terpaksa Lagipula selama ini Aku cuma anggap Mas sebagai teman aja Gak lebih Tapi Aisyah Saya cinta sama kamu Dan saya mau kamu jadi istri saya Buktikan omongan kamu itu Kalau begitu sih semua orang juga bisa Iya Pak Tapi Kalau Harganya segitu Pak Saya gak mampu Pak Saya gak sanggup bayar Gimana kalau Mobil dan rumahnya harganya lebih murah Pak Gak bisa Malik Kalau begitu sama saja kamu menganggap anak saya si Aisyah itu harganya murah Aisyah itu anak saya satu-satunya Kalau memang kamu tidak mau ya sudah Gak sanggup ya sudah Ayo binggir Aisyah Saya gak akan minggir Saya gak mau menyerahkan Aisyah kepada laki-laki lain Pak Saya gak akan nyerah Dan kamu Aisyah Tolong kamu mendengarkan saya baik-baik Saya pasti akan mendapatkan uang untuk membeli rumah dan mobil itu Aisyah Percaya sama saya Saya akan buktikan cita saya kepada kamu Saya gak akan mengecewakan kamu Aisyah Jadi tolong Tolong kamu tunggu saya Ya Aisyah Tolong tunggu saya kamu mengerti kan Kalau gitu saya permisi dulu Assalamualaikum Waalaikumsalam Pasti si Halima itu ke kamarnya Ranun karena ada apa-apanya Dan saya yakin Ini pasti ada hubungannya sama sesuatu yang mereka sembunyi Lubia Itu santannya tumpah Masa-masa Halo Azim Maaf Maaf Umi Tadi saya agak sedikit melamun Jadinya saya gak memperhatikan kolaknya Umi Maaf Kau mikirin apa sih? Ada masalah? Enggak Enggak kok Umi Enggak ada masalah apa-apa Yaudah Kamu ambil daun kemangi aja sana di depan Iya Baik Umi Umi tolong bantu aduk kolaknya Bi Ayo 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 Abi 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 kenapa kok semboyongan? Bukannya pucat begitu Aduh Abi juga gak tau Umi Rasa-rasanya badan Abi Lemes semua Abi mungkin kecapean Kemana kan sibuk ngurus ini itu Iya mungkin Abi istirahat dulu ya di kamar Ayo Umi antar Apa yang dibilang Mbak Halimah bener Saya gak boleh terus-terusan berbohong Saya gak boleh terus-terusan menutupi ini semua Tapi saya takut Saya gak sanggup Apanya yang gak sanggup Rano? Kamu itu kalau masuk kamar orang harus ketok pintu dulu dong Sejak kapan kamu itu protes kalau aku masuk ke kamar kamu? Oh Atau mungkin sekarang itu peraturannya ada di Rubai Kalau aku sekarang gak boleh lagi masuk ke kamar kamu Tapi cuma si Halimah aja yang boleh masuk ke kamar ini Iya Kamu itu ngomong apa sih Rubia? Udah deh Rano Kamu itu gak usah nutup-nutupin apa-apa lagi dari aku Aku tahu kalau si Halimah itu abis dari sini kan? Cuma yang aku heran Ada apa ya dia itu ke kamar kamu? Enggak Mbak Halimah juga gak ngapa-ngapain kau kesini Kamu itu gak usah ngebohongin aku ya Aku tahu kok Kalau si Halimah itu tadi abis dari kamar kamu Dan aku yakin Pasti ada sesuatu yang Halimah bicarain sama kamu Makanya kamu itu sekarang jadi sedih begini Iya kan? Sekali lagi aku bilang sama kamu Gak ada rahasia apapun Dan kamu harus percaya sama aku Tunggu Mbak Halimah kesini karena dia khawatir ngeliat aku tadi kecapean Itu aja kok Aku bener-bener kecewa sama kamu Rano Kamu itu sekarang udah bener-bener berubah Ini semua pasti gara-gara pengaruhnya si Halimah itu Maaf Bi ya Aku gak mungkin cerita semua ini sama kamu Pasti jantung saya akan sembuh Karena saya akan terlibur oleh jutsu saya Iya kan Aku mencintainya Aku mencintainya Aby kenapa? Aby tarik nafas Tarik nafas yang diham Aby Umi Pak Kiai Aby Aby tarik nafas pelan-pelan ya Tarik Tarik nafas Astagfirullahaladzim Ya Tuhan ya Allah Aby 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 Ya Allah Aby Umi Aby kenapa? Umi juga gak tahu Tadi Aby cuma bilang lemas Terus minta dipijetin Umi udah mijetin Tapi tiba-tiba seperti ini Astagfirullahaladzim Saya akan panggilkan dokter Karena bilang kamu tidak akan jual sawah itu Bahwa sawah itu akan kamu jadikan buat masa depan kamu Pak ini juga untuk masa depan Malik pak Ya Malik mau jual itu untuk Untuk melamar pacar Malik pak Namanya Aisyah Jadi kamu sudah dapat wanita yang akan kamu nikahi pak? Loh kenapa kamu gak bilang-bilang sama bapak? Tapi ngomong-ngomong Apa syarat yang diminta oleh bapaknya? Ya nah itu dia pak Bapak ini minta dibeliin rumah sama mobil Sebagai syaratnya Waduh Kok syaratnya begitu gede sih? Memangnya anaknya itu cantik apa? Cantik pak Agamanya? Agamanya bagus Bagus ya Dia salah satu guru di pesantren ini pak Wah kalau gitu cocok Apa dia bisa masak? Masak? Nah kalau itu ya saya belum tahu ya pak Loh Kamu itu bagaimana toh? Kenapa gak kamu tanya? Dia itu bisa-mengisah masak atau tidak? Hah? Karena cinta itu datangnya dari perut Kamu itu bagaimana toh? Harus tanya toh Iya ya yaudah yaudah pak Nanti saya kasih tau ke dia Saya cari tau Tapi yang penting sekarang Bapak jual sawah itu Karena kalau saya gak bisa menulis syarat bapaknya Aisyah Saya gak bisa nikahin Aisyah pak Nah saya itu lebih baik Nggak nikah seumur hidup Daripada saya gak bisa dapetin Aisyah Ya jangan dong Kalau kamu gak nikah Siapa yang akan mengeruskan keturunan bapak? Kamu adalah anak laki-laki satu-satunya Sementara adik-adik kamu itu perempuan semua Ya makanya sekarang bapak tolong bantu saya Bapak harus bantu saya wajib itu pak Ya 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 Bapak akan bantu kamu Bagaimana dok? Terjadi gangguan Aritmen detak jantung pak Yai Pasti pak Yai Talu kecapean Dan banyak pikirannya Kalau pikiran berat gak ada dok Malah sekarang ini Saya sedang merasa bahagia Karena sebentar lagi Saya akan mendapatkan cucu Itu menantu saya yang sedang hamil Sebentar lagi Dia akan memberikan saya Seorang cucu laki-laki Iya kan nun? Abi itu kecapean Kemarin kan Abi sibuk ngurusin selamatan Alah itu kan wajar Namanya juga buat cucu Kan saya sudah bilang sama pak Yai Pak Yai jangan terlalu capek Dan banyak pikiran Iya iya Tapi saya yakin Begitu cucu saya lahir Pasti jantung saya akan sembuh Karena Saya akan terhibur oleh cucu saya Iya kan nun? Kan nun? Kan nun Kan nun lagi gak enak badan Oh Kalau gitu Kamu istirahat saja Nanti malah ada apa-apa Sama calon cucu saya Ayo istirahat sana Iya Abi Saya permisi dulu Ranun Mbak Halima lihat kan gimana kondisi Abi Kecapean dan stres sedikit Abi langsung kolaps Gimana kalau Abi tahu Ternyata cucunya udah gak ada di perut saya Bisa-bisa Abi Tapi kan lama-lama juga ketahuan Ranun Mbak Pokoknya saya akan tetap pura-pura hangat Tapi ini membahayakan nyawa kamu Mbak Halima Nyawa siapa yang jadi tambahan Subhanallah Aku mencintai Guti-guti foto ini pasti akan membuat mas bagi Dan saya Pasti mas Fahmi akan menisahkan badan itu Ya maksud saya bukan cinta biasa mas Tapi mereka itu Cinta sesama jenis Berarti tadi itu kamu udah mandarin saya Saya akan membalas perbuatan kamu Lihat aja Kejutan apa yang akan saya kasih untuk kalian Subhanallah Aku mencintainya Subhanallah Aku menyayanginya Dari ufuk timur hingga ke barat Selalu di hatiku Selalu di hatiku Selalu di hatiku Terima kasih telah menonton! Untuk warna stretih